Hai guys, Assalamualaikum Welcome back to Ririasir Channel Jadi hari ini kita mau Manasik Umroh Temenin kegiatan kita hari ini Assalamualaikum Ini hari Jumat Jadi H-1 sebelum aku Sama Kaya Sri berangkat ke Umroh Insya Allah kita berangkatnya besok Hari 1 tanggal 16 Desember Sekarang kita lagi mau berangkat Ke Jakarta Mau Manasik Jadi Manasik itu H-1 Di hotel, apa Beb namanya Beb? Swiss Berlin Ya itulah, Swiss Berlin di Jakarta Sekarang kita lagi on the way Jadi nanti kayak seri Jumatan Di masjid sana Terjadi pelambatan 14 menit Yang disebabkan oleh kecelakaan Dalam jarak 2 km Anda masih berada di rute terjepat Agak ngajak guys Katanya, agak kecelakaan aja Ini kita sudah sampai Di Cililitan Oke Lagi nanti cari masjid dulu Buat kayak siar Jumatan Soalnya nanti Manasiknya itu mulainya jam 1 So, see you there Bi Lagi baca doa-doa Gimana Bi? Perasaannya? Hakmin 1 mau berangkat? Tidak dengan senang Kamu gimana? Sama Kamu pake baju apa hari ini? Tau gue kemeja hitam Punya jip Punya apa Iya Katanya dress godnya kan Dress godnya kan Hitam atau putih Kayak siar gak punya kemeja hitam Gak punya kemeja putih Awas hitam lah banyak Ini banyak kemeja papanya Tapi bagus tau Iya baru dia punya kemeja hitam gitu Pake Agak macet ya Iya Sudah kelekatan Di Maps berapa menit lagi kira-kira sampai? Di Maps 10 jam lagi Wow Kita sudah sampai Di lokasi Anak senyum Di macet Jadi lumayan lama Kayaknya baru dia punya jari-jari Bagus tapi keren Seperti laki-laki dewasa Karena gue emang udah bebas Iya Tidak akan dikira anak SMP lah Dengan penampilan seperti ini Oke kita nanti lanjut Ini dari parkiran ke hotelnya Gak jauh Nanti kalau udah nyampe hotel kita lanjut lagi Oke kita udah masuk ke hotelnya Ini kita udah di lobby Udah lumayan banyak juga jamaah yang dateng Nah ini koper yang iju-iju ini Kopernya Wafdullo Koper yang barengan kita Rumungan kita Karena untuk yang luar Jabodetabek Jamaahnya tuh pada nginap di hotel sini Jadi kopernya udah pada disini Kalau kita sih pepe ya Karena kan masih terjangkau jaraknya Terus ini tuh Manasik Wafdullo itu ada di lantai 3 Karena hari ini yang Manasik Bukan cuma Wafdullo aja Ada dari Travel Eye juga Kita langsung menuju Ke lantai 3 Sudah sampai Di tempat Nganasik Tumpah Fitri Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Berapa jalan ya Nyampe juga hari Juga juga tadi mas Sehat-sehat Mbak Riri Doain ya teman-teman semuanya Mbak Riri sama Mas Sehat-sehat Biar lancar ibadahnya Dan sehat-sehat disana Amin Salat dulu boleh Yuk salat dulu Oke Salat dulu Salat dulu Female praying room Aku akan salat sini Mendemannya ini Nah oke Abis salat juhur Kita langsung siap-siap Mambil makan siang Karena memang Makan siang dulu Jadwalnya baru Dimulai Manasiknya Ini aku dulu Gantian Ambil makannya Kita lihat ya Menunya ada apa aja Yang disediain sama Love the Low Travel Pas menasi kemarin Kebetulan aku sama Kayase Termasuk yang datangnya Agak di akhir-akhir Gitu sebelum mulai Jadi makanannya juga Udah tinggal dikit Ini ada tadi nasi putih Terus ada mie goreng Kayak mie telur gitu Enak banget Keliatannya ditambah Emang jam makan siang Lagi lapar-laparnya Terus ini tuh Gudeg deh Kalau gak salah Gudegnya enak juga Terus ada Telur Apa ya namanya Bacem gak sih Telurnya yang jadi Warna hitam gitu Telur rebusnya Ini juga enak Telurnya Overall semuanya Makanannya enak sih Kemarin aku abis Makanannya Terus ini ada Ayam Gak tau dimasak apa Pokoknya ayam Ayam fillet gitu Terus sambalnya Ada saus Sama sambal Kecap gitu Yang ada bawang Sama cabainya Aku pilih yang kecap Terus Udah deh Keropok Sama Apa ya Sama Sop Ini Sopnya tuh Isinya tuh Basu sama Tahu gitu Enak Panas Seger Udah deh Udah selesai Ambil makan Kita langsung Masuk ke Aulanya Makannya di dalam Karena bukan cuma kita ya Yang makan Di dalam juga banyak yang makan Karena emang belum mulai Manasiknya Tuh di dalam Udah banyak banget Yang dateng Udah udah selesai makan Jujur kita belum ada Yang kenal Sama sekali ya Jadi belum Ngobrol-ngobrol Sama jemaah lain Karena bener-bener baru Pertama kali nih Ketemuan Barang-barang kayak gini Selamat makan Aku sama Kak Asir makan dulu ya Emang lagi lapar-laparnya Pas dia makan siang Terus abis macet-macetan juga Di jalan lama banget Begitu dateng Langsung disuguhin makanan Dan rasanya enak semuanya Masya Allah Aku sama Kak Asir Makannya abis Ini udah deket-deket Mau mulai nih Manasiknya Dan di belakang kita itu Semua jemaahnya Pada saat itu tuh Kita belum ada yang kenal Sama sekali Tapi pas ngedit videonya Wah Itu di belakang kita Ada apa itu Ada ibu itu Semuanya udah kenalkan Pas di Mekah Madinah Kita bareng-bareng Jadi kayak Terharu Pas ngedit video ini Dan sebentar lagi Dimulai acara Manasiknya Tuh Ini kita Kurang lebih ada 80 orang Jemaahnya Kita semua Kalau berkumpul hari ini Untuk melaksanakan Manasik awal Bapak ibu Jadi Manasik awal Hari ini Nanti Insya Allah Bersama usat kita Beliau telah hadir Di tengah-tengah kita Beliau yang akan mengisi Manasik umroh Keberangkatan 16 Desember 23 Oke bismillah Manasiknya udah dimulai Tadi udah ada sambutan Dari Mas Miko Namanya Lanjut Pak Ustadz Ngasih kita Penjelasan Segala sesuatunya Untuk ibadah nanti Di sana Masya Allah Penjelasannya Jelas sekali Kita dikasih Kertas sama pensil Juga sih Pak Tuhan Mau catat-catat Ini kita serius Dengerin Pak Ustadz Pak Ustadznya asik Ngejelasinya Jadi gak bikin bosen Lucu juga Banyak bercandanya Nah terus Ini juga Diajarin Dikasih tutorial Cara pakai kain ikhram Untuk jemaah yang laki-laki Ajarin pakai ikhram Terus ada sambutan juga Dari Bapak CEO Wafdullah Travel Ini namanya Pak Abdu Masya Allah Ini tuh Beliau masih muda banget ya Di bawah Aku sama kayak Seumurnya Tapi Masya Allah Udah punya travel sendiri Dan sangat-sangat Baik banget orangnya Masya Allah Disini Pak Abdu Ngasih kayak Wajangan-wajangan Gimana kita disana Harus banyak sabar Pokoknya intinya Masya Allah Terima kasih banyak Pak Abdu Saya selalu ya Bapak sekeluarga Sekarang lagi ke Vbrick Jadi istirahat dulu Ngemil-ngemil Sama nanti ada Brick Selamat asar Nanti dilanjut lagi Ke Sesi 2 Manasiknya Tadi dijelasin Apa aja ya Banyak sih ya Ke Itinerary Kegiatan kita Di sana Cara pakai kayak ini Dan lain-lain Oke kita mau Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dulu Kita semua Ada Mas Yashir dan Mbak Riri Bisa Ke depan Sebentar Mungkin Bisa Bercerita Sebentar dua Mata-kata ya Jadi Mereka berdua ini Pasangan muda Namun Allah berikan Mereka Ujian Mungkin yang gak sama Bapak-Ibu Silahkan Mbak Riri Mas Yashir Mungkin Perkenalan Kemudian Bercerita Bapak Raja Mas Mbak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Ibu Kakak Kasumannya Salam kandal Kami Saya Riri Dan Kita Suami istri Yang kebetulan Sama Allah Dititipkan rezeki Untuk Beriangkat kebaikullah Memenuhi Waktu Mas Riri Masya Allah Kebarat Allah Jadi Kerja yang dimaksud Dengan Mas Riko ini Jadi Suami saya Yang siar ini Sama Allah Diberi kejian sakit Sakit Bagel Bagel Kalanis Sakit Makir Sudah menjalani Cuci darah rutin 8 tahun Terakhir Terus ini Aku sama Kaisir Diminta untuk Kedepan Untuk Berkenalan langsung Sama jamaah lain Dan Sedikit Cerita-cerita Tentang Kisah hidup kita Tentang Perjalanan kita Sampai akhirnya Bisa berangkat umroh Masya Allah Kebarat Allah Alhamdulillah Saya ada disini Ya tadi Mencipta sedikit Aku ini punya Ada Degak-degak polis Yang haruskan Menjalani cuci darah Seinggu Buat kali Sudah mau Jalan 9 tahun Dan nanti Nanti juga Kita Aku Aku akan Cedarah Di Madinah Sekali Dan di Buka Sekali Alhamdulillah Masya Allah Semuanya Nanti akan Dibantu Urus oleh Di Waktu Masya Allah Jadi Mungkin Di awal-awal Sedikit Berkecil hati Kayak Yang sir Sakit Tapi sangat Ingin Pergi ke Bayi Tullah Tapi Bisa gak ya Maksudnya Harus cuci darah Tapi Alhamdulillah Waktullah Akan Fasilitasi Nantinya Bahkan sudah Confirm juga Rumah sakitnya Di nanti Di majinah Satu kali Di Maksud satu kali Untuk menjalani cuci darah Dan semoga juga Bisa Memberikan inspirasi Untuk Masyian lain Masyian lain Yang mungkin Diberi ujian Yang sama Untuk Tetap Berbesar hati Dan selalu berhusnuzul Sama Allah Kalau misalnya Kalau niatnya ibadah Insya Allah Bisa Dan Untuk Berangkat umrah Sendiri ini Sebenarnya Kita Sangat-sangat ingin Sejak bertahun-tahun Lalu Cuma Bisa dibilang Belum mampu ya Tapi Karena kita Mintanya Sama Yang maha Memberi Segalanya Yang maha Kaya Yang maha Kata Allah Undang Juga Kita Melalui Ditutipkan Amanah Ini Melalui Wakti Lepas Masya Allah Jadi Tidak ada Yang tidak mungkin Sama Allah Selagi kita Meminta Dan selalu Berhusnuzul Sama Allah Jadi Sekali lagi Prima kasih Sama istri Mau mengucapkan Terima kasih Kepada Wakti Lepas Untuk Para si Onya Mungkin Mada-mada-mada Untuk Kesempatan Sangat-mada Bahagia ini Kesempatan Ibadah Umrah Semoga Veload Rappel Sebagai Berkah Sukses Pembangunan Sejala Perusahaan-usahaan Mohon Ini Juga Mohon Dukungannya Dari Kita Raja Semoga Kita akan Berangkat Bersama Beribadah Bersama Mohon Bimbingannya Yang sudah Berpengalaman Saling Mendoakan Dan Saling Bajam Semoga Ibadah Kita Lancar Naman Dan Insya Bye Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Miko Ya Ibu Bapak Silahkan Bapak Grup Yang Dititipkan Insya Allah Kami Bisa Memfasilitasi Kondisi Tersebut Seperti itu Meskipun Tidak Mudah Alhamdulillah Selesai Sudah Menasik Hari ini Semuanya Lancar Dan Lega Juga Tadi Udah Sempat Berkenalan Sama Jemaah Lain Dan Setelah Acara Ini Selesai Ada Beberapa Jemaah Yang Langsung Menghampiri Kita Kenalan Langsung Kasih Semangat Masya Allah Seneng Banget Pokoknya Hari ini Bener Sangat Berkesan Untuk Kita Dan Gak Sabar Berangkat Besok Kita Mau pulang Tapi Sebelumnya Ngobrol Ngobrol Dulu Sama Siapa Kang Teteh Namanya Kang Hamdan Sama Teteh Teteh Ajeng Ini Teteh Dari Subang Ini Kang Hamdan Pasien HD Sama Seangkatan Dari 2015 Bulan 8 Dan Sekarang Mau Bareng Berangkat Umrahnya Ada Temennya Nanti Kayasir HD Di sana Masya Allah Gak nyaka Banget Jadi Kayasir Ada Temennya Jadi Kang Hamdan Ini Sama Pasien HD Juga Yang Emang Udah Lama Pengen Umrah Cuma Takut Travelnya Tidak Bisa Memfasilitasi Untuk Cuci Darah Di sana Karena Melihat Postingan Kita Sama Wafdullah Kalau Kayasir Nanti Difasilitasi Untuk Cuci Darah Di sana Jadi Bikin Kang Wafdullah Juga Berangkat Umrah Barang Sama Riri Asir Jadi Nanti Cuci Darah Kayasir Ada Temennya Jadi Di Rombongan Yang Kita Berangkat Barang Itu Ada Dua Orang Pasien HD Nanti Doain Semuanya Biar Lancar Ibadahnya Cuci Darah Nanti Di sana Mereka Lancar Amin Untuk Jamaah Yang Jauh Yang Di luar Jabodetab Khusususnya Itu Mereka Nginep Di hotel Ini Termasuk Kang Hamdan Sama Teh Ajeng Juga Nah Kalau Kita Orang Bogor Termasuk Masih Deket Jadi Kita Pulang Ke Bogor Untuk Besok Lagi Kita Semuanya Kumpul Di Bandara Oke Sekarang Kita Mau Pulang Ke Bogor Untuk Istirahat Siap Besok Jam 6 Jam 6 Kita Udah Harus Standby Di Bandara Jadi Karena Tadi Perjalanan Dua Jaman Kurang Lebih Dua Jam Jadi Kemungkinan Kita Berangkatnya Jam 3 Atau Sengah 4 Oke Selesai Sudah Vlog Manasik Hari Ini Masya Allah Seru Banget Alhamdulillah Juga Tadi Kita Udah Kenalan Sama Beberapa Jamaah Itu Dan Mohon Doanya Lagi Semoga Lancar Segala Sesuatunya Amin Doain Biar Kaisir Sehat Selalu Kita Pamit Pulang Dulu Ke Bogor Ya Dadah Semuanya Wassalamualaikum Oke Kalau Kita Pulang Dulu Ke Bogor Ya Teman Teman Terima Kasih Yang Udah Nonton Video Ini Insya Allah Nanti Kita Akan Vlog Selama Perjalanan Umrah Kita Nantikan Video Kita Selanjutnya Wassalamualaikum